Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil ngalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wa ummatihi illa yaumidin amma ba'du Bapak ibu guru yang saya hormati, ayah bunda dan anak-anakku tercinta yang ada di rumah serta pemirsa Mucitivi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Kultum menjelang buka puasa di hari ke-27 Ramadan tahun 1442 Hijriah Masya Allah tak terasa kita telah menunekan ibadah siam sampai hari ke-27 dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ibadah kita dari hari pertama sampai hari ini sampai detik ini akan diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik Juga jangan pernah kita lupa untuk selalu memohon kepada Allah Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat Anak-anakku serta pemirsa Mucitivi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbahagialah kita bahwa di penghujung ibadah siam Ramadan ini Di masa-masa iktikaf mendekat ke puncak akhir Ramadan Menjelang satu sawal idul fitri Ada rahasia yang sangat menarik Ibadah yang luar biasa Ibadah yang da'syat Yang apabila kita kerjakan ibadah itu Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Dapat mengugurkan hal-hal yang merusak puasa Yang kita tunaikan Bahkan hal-hal yang tidak kita sadari Yang sering kita lakukan Karena yang namanya puasa Tidak hanya batal karena makan dan minum Tetapi amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan puasa Bisa rusak atau bahkan hilang pahalanya Hanya mendapatkan lapar dan dahagia Misalnya perbuatan-perbuatan kita Seperti hibah Kemudian mencelak Berselisih Perbuatan-perbuatan ho Itu juga sangat merusak pahala puasa Bagaimana cara mengugurkan Dosa-dosa tersebut Ada amalan ibadah yang Harus kita lakukan Yang diperintahkan oleh Allah Yaitu adalah Sakat fitri atau sakat fitrah Anak-anakku Apa itu sakat fitrah? Sakat fitrah adalah Ibadah wajib yang harus kita lakukan Satu tahun sekali Sebagaimana diwajibkan oleh Allah Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 43 Yang berbunyi Angu tubillahimina syaitoni wajim Wa'akimu sholata wa'atus zakata Warkamu mangerrokingin Artinya Dan laksanakan sholat Tunaikan sakat Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku Itu adalah perintah Allah Kepada kita Untuk melaksanakan sholat Dan Tunaikan sakat Ya Masih ada juga Ayat-ayat lain Yang menyebutkan Bahwa Allah Memerintahkan Sakat Kepada kita semua Dalam hadis Al-Bukhari Yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Juga ditegaskan Farodho Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallama Sakat al-fitri Rasul pernah Memerintahkan kepada kami Tentang kewajiban Sakat fitrah Tabhiro li so ini Sebagai pembersih Pensuci bagi orang-orang yang berpuasa Minalauhi Dari perbuatan yang sia-sia Warofakti Kata-kata kortor Watumaktan Lilmasakin Sebagai bahan makanan Untuk orang-orang miskin Penjelasan hadis tersebut Yaitu Sakat fitrah Untuk membersihkan Perbuatan-perbuatan Yang kadang kita tidak sadari Perbuatan-perbuatan Misalkan berkata-kata yang kotor Dan sebagainya Anak-anak Jumhur ulama Masyab Safi'i Hambali Serta Maliki Menyatakan Sakat Dikeluarkan dalam bentuk makanan Untuk Membatalkan puasa Di hari Idul Fitri Pada zaman Rasul Berupa kurma Ataupun gandum Dalam hal ini Jika di daerah kita Makanan pokoknya Adalah nasi Maka Sakat fitrah Dibayarkan Dengan beras Jadi Berupa Makanan pokok Diriwayatkan Diriwayatkan Juga oleh Abu Dawud Yang artinya Kami sejak zaman Nabi Mengeluarkan Sakat Dalam bentuk makanan Kadarnya Satu sok Satu sok itu Sama saja Dengan Dua setengah kilogram Atau Tiga setengah liter Jadi Kalau ditimbang Kita mengeluarkan Sakat fitrah Adalah Sebesar Dua setengah kilogram Biasanya Sampai Tiga kilogram Karena Ini untuk Menjaga Keamanan Agar sakat itu Tidak berkurang Mending Kita lebihkan Supaya Jika ada Kelebihan Itu merupakan Sodakoh Anak-anakku Sakat fitrah Itu kapan Dibayarkannya Mulai Dibayarkannya Sakat fitrah Adalah Di akhir Ramadan Itu sudah Diperbolehkan Seperti Kalian semua Kemarin sudah Mengumpulkan Sakat fitrah Batas waktunya Yaitu Sampai Menjelang Sholat Idul Fitri Pada Satu sawal Pada saat Imam Naik ke mimbar Itu sudah Tidak boleh Lagi Untuk Membayar Sakat Fitrah Jika sakat fitrah Dibayarkan Setelah Melaksanakan Sholat Id Itu adalah Bernilai Sodakoh Demikian Anak-anakku Yang berbahagia Serta Ayah bunda Semuanya Pemirsa Mucit TV Yang berbahagia Mudah-mudahan Kultum Kali ini Bermanfaat Dari saya Cukup sekian Apabila Banyak kesalahan Mohon maaf Nun wal kolami Wa mayas turun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!